Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di klinik tipi samarinta oke saya ingin memperkenalkan sebuah alat yaitu alat yang namanya stepbox karena pada tahun ini pemerintah memutuskan untuk menonaktifkan siaran analog jadi perlu adanya tambahan alat seperti ini alat ini namanya stepbox merubah tipi-tipi lama atau tipi yang belum support digital menjadi digital karena adanya alat ini alat ini tidak terlalu mahal harganya kurang lebih 250 di tempat saya tergantung kualitas dan resolusinya saya ambil yang murah-murah saja karena kurang lebih harganya tidak terlalu beda oke cara instalasinya seperti apa untuk merubah tipi tabung atau tipi LED yang belum support digital kita tambahkan alat ini akan menjadi sebuah tipi yang digital nanti kita cara untuk programnya seperti apa oke saya perkenalkan dulu alat ini saya membeli alat yang setepoknya merek Apple yang masih HD dan untuk supportnya yaitu temes temes dual UI dan support juga untuk memori 8 MB untuk resolusinya 1080 dan support juga dengan hardpoint 264 dan support juga mekas tv pvr dan timesheet dan wifi dan iiv tv oke pastikan dirumah anda sudah memasang sebuah antena lebih bagusnya antena luar karena mengingat mengingat untuk satelit terkadang ada yang sedat-sedat oke mungkin di daerah kalian mungkin ada yang sudah di non-aktifkan siaran analognya karena jadwal di daerah tempat saya di Samarita tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur ini pada tanggal 17 Agustus ini semua siaran analog akan di non-aktifkan jadi perlu ada alat tambahan seperti ini oke kita coba untuk instalasi seperti apa caranya biar tutorialnya lebih gampangnya seperti ini nanti saya akan mencobanya di tv LED ataupun di tv tabung nah ini nanti kita coba satu persatu karena tv LED ini tidak semuanya support digital tv jadi perlu yang namanya tambahan alat yang namanya stepbox ini oke ini yang saya beli dengan harga Rp250.000 ini dapat apa saja kita buka dulu oke remote dapat remote dan dapat kabel RCA video audio LR nah ini yang bonusnya seperti ini dan ada cara instalasinya mungkin teman-teman yang masih bingung bisa baca di sini untuk cara pemasangannya untuk cara pemasangannya mungkin kalian bisa masang sendiri tanpa memanggil teknisi dan kartu garansi dan ini untuk alatnya untuk alat stepbox nya dan dapat bonus baterai juga oke untuk cara instalasinya seperti ini sebelum dipasang pastikan anda sudah membaca atau mengetahui soket-soket apa saja pertama antenain adalah antena yang dari luar masuk ke sini dulu bisa juga lewat outputnya ini ini outputnya antena dan support USB bisa ini outputnya juga bisa bisa melalui HDMI tergantung kemauan dan untuk RCA juga bisa jadi masuk ke sini oke saya pasang dulu seperti ini cara pemasangan dan instalasinya oke kabel kuning atau warna kuning masuk ke kuning kalau yang merah sama yang putih ini terbalik tidak masalah karena untuk audio LR nya kalau dipasang satu nanti suaranya akan timbul mono atau hanya sebelah oke dan jangan lupa baterai nya juga dimasukkan oke kita langsung pasang ke TV nya oke sebelum kita memasang ke sini pastikan anda sudah mempunyai yang namanya antena ini adalah input antena yang dari atas antena luar atau antena udara ini masukkan ke sini pastikan ini bagus masuk ke antena in atau input masuk ke sini seperti ini dan outputnya jangan lupa dipasang nah ini outputnya pastikan disini juga ada soket RCA nya AV in jangan sampai salah yang kuning ke video seperti ini video oke ini audionya terserah ini terbalik tidak masalah jangan yang ini yang terbalik ini ke merah lebih mudahnya ikuti warnanya saja oke dan kita on kan televisinya terlebih dahulu oke kita on kan S-step box nya colokkan seperti ini oke sudah menyala oke lihat disini pastikan posisi ke AV oke tampilannya seperti merknya yaitu ada gambar Apple bukan magis oke karena ini masih baru belum diprogram jadi perlu program karena ini auto jadi cukup masang nanti tunggu ini sampai habis proses jadi tunggu saja tidak perlu menekan ini menekan itu nanti ini tunggu proses sampai habis nanti akan tampil disini beberapa stasiun yang kita dapatkan disini ini masih kosong tunggu ini sampai habis kekuatan atau proses pencarian tergantung kualitas antena kita ini antena saya kualitasnya nah itu sudah mendapatkan ada 6 6 stasiun yang kita dapatkan TPRI oke yang ada gambar logo dolar seperti ini nah ini artinya ini harus prabayar harus membayar oke sudah 11 channel yang dapat di daerah saya entah ini dapat berapa nanti kita lihat dulu beberapa stasiun yang didapatkan untuk daerah provinsi Kalimantan Timur ini oke yang didapatkan yaitu 24 untuk provinsi Kalimantan Timur tempat saya ini 24 channel yang dapatkan entah mungkin di lokasi kalian mungkin lebih banyak lagi atau lebih sedikit lagi oke kualitas seperti ini coba saya pindah dulu oke kualitas sangat memuaskan tanpa ada bintik-bintik jadi masih resolusi HD tanpa ada bintik-bintik atau sendat-sendat kalau masih sendat-sendat artinya kualitas antena Anda kurang bagus coba pindah lagi nah ini kalau di aca ini artinya masih proses negosiasi oke tanpa ada bintik sama sekali oke cara pemasangan dan instalasi sudah selesai untuk pencariannya juga sudah selesai jadi pemasangannya tinggal colok tunggu berapa saat nanti akan mencari persiaraan jadi tanpa harus repot tekan ini tekan itu cukup mudah sekali tanpa harus memanggil teknisi mungkin Anda atau teman-teman yang tipi yang belum support digital tinggal belikan tinggal pemasangan seperti tadi kita coba di tipi tabung oke ini tipi tabung saya ingin mencobanya disini tipi tabung pastikan Anda sudah memindah di posisi TV sorry posisi AV oke disini untuk pemasangan RCA nya dapat dilihat disini pastikan AV1 ke AV1 atau AV2 terserah kalian mana yang lebih suka oke hasilnya sama seperti yang di tipi yang besar tadi jadi tipi yang lama ini bisa dimanfaatkan juga tinggal membelikan alat seperti ini yang namanya stepbook perubah tipi Anda yang analog menjadi digital dengan menambah alat stepbook ini namanya oke sekian tutorial cara pemasangan dan informasi yang bisa saya sampaikan jika masih kurang paham bisa berkomentar di bawah oke sekian dari saya salam sodir sakti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati